balas lagi penaknya tuh ya setir belok kanan kemudian belok kiri ini bisa alis yuk balas kanan di mana ada truk rem ku nanti pancal rem rem eh 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 Ah adu aquas halo guys ketemu lagi dengan Master studio kali ini membahas mouse bekas kira-kira enaknya dibuat apa ya untuk saya seorang gamer enggak ya pokoknya suka game lah gamenya juga alakadarnya game alapak tani ya spek komputernya masih abal-abal ini adalah mouse bekas yang ini udah enggak begitu fungsi kadang fungsi kadang enggak jadi enggak nyaman terus kemudian ini kadang enggak sesuai tapi untuk sensornya ini masih bagus jadi kira-kira saya gunakan untuk stir seter apa itu moscow buat stir ini adalah bisa digunakan untuk sensor stir contohnya Euro Truck atau yang drift atau yang rally gitu atau yang motor runner motor runner itu semacam offroad ya ini kemungkinan bisa digunakan caranya gimana kita bongkar dulu dalamnya ada apakah di dalam kita lihat dulu apakah benar-benar masih bisa digunakan ini dilepas dulu ya jangan dimakan tadi oke cara melepasnya adalah cukup kayak gini aja nah ini dilepas ini dilepas ya udah lepas jadi nanti bisa dipakai tuh sensornya oke kayak gini nih masih bisa digunakan kita letakkan di tempatnya yang lebih bagus dan ini juga di taruh yang tidak begitu mengganggu yang tidak begitu mengganggu ya oke contohnya di dimanapun biar nggak ganggu nanti ini ditetapkan di board atau di apa nanti bisa digerakkan jadi ini udah udah nggak pakai ini nggak dipakai oke oke nantikan video berikutnya Oke guys kita udah menyiapkan penampaknya seperti ini kira-kira ini udah nyambung ya untuk settingnya kayak gimana kita lihat settingannya dulu ada di option option kemudian ada di kontrol kemudian disini ada keyboard only kemudian ada keyboard most steering kita pilih yang seperti ini oke 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 lalu masuk ke mode drive ya untuk pedalnya masih pakai keyboard ya belum bikin jadi ini tekan ini dulu tekan W oke oke kita coba setirnya kita coba setirnya coba lihat setirnya oke mantel guys kita coba jalan kita coba jalan pilok guys oke jalan dah jalan dah ayat ayat ya ya begitulah tapi masih pakai ini pedalnya juga belum bikin ini juga masih mentok karena medianya blognya itu kecil jadi bilok kanan kirinya masih mentok ya ya oke guys ayat Ayo kita nyetir dulu Oke kalau kenan kiri kenan kiri naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali kena CR Oke kita pilih kemana ini Oke dulu sini 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 oke Ayo si pom ini karena kebelet pengen pengen punya setir jadinya pakai tutup opet jenangnya tutup tutup berkat you know what is the tutup berkat-tutup berkat is meaning of the tutup-tutup oke oke nanti tinggal dibikin yang bagusnya kayak gimana ini pedalnya juga masih pakai keyboard jadi nanti kalau udah pakai pedal yang di kaki juga enak paketnya juga pakai mouse ya masih pakai mouse coba belok dulu Ayo oke 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 eh mentak ya seternya mentok keges kalau kita mentok gini Apakah bisa disetting lagi kita bisa nyetanya di option kemudian kontrol lagi dan disini steering sensitivity sensitivity diangkat ya oke oke yang ini akan berubah menjadi sangat sensitif putar sedikit aja oke bukan sangat sensitif jadi disini nanti kita putar masih bisa oke masih nyatasi masing atas itu apa bahasanya nah sangat sensitif sekali ya jadi kita motor dikit aja udah sangat cepet moternya setirnya nah kalau sudah gini kan jadi enak nyeternya jadi lebih smooth kemudian kita bisa sambil garuk-garuk juga juga enak terus dari kebisingan pakai keyboard itu selalu bunyi cetek 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 tapi ya mau kemana lagi dengan presisinya mouse kemudian dengan alasnya yang nggak begitu rata tadi jadi agak tersendat sedikit agak tersendat sedikit tapi lumayanlah kemudian untuk tempatnya minta untuk besar dikit agar bisa muternya 360 derajat semuanya muter-muter-muter gitu kalau ini mentok kanan kiri mungkin 90 derajat enggak ada ya jadi 45 ke kanan 45 kekiri kan enggak ada 180 oke nanti kita setting lagi yang lebih bagus ini ini baru percobaan langsung asal jadi aja ya kepikiran kan tadi ada bersih-bersih kemudian ketemu mouse mau dibuang kok emang nampain nggak dikaryakan aja konten kreator kan harus kreatif jadi ya bukan karena neru-neru tapi ya karena ada dan gunakan adanya itu ya gunakan kemarin adanya kita ya gunakan oke oke sekian dulu ya selamat mencoba untuk membuatnya untuk dalemannya kayak apa nantikan video terikutnya